Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Reza dan juga Pak Anton Beberapa data sudah kami siapkan diantaranya adalah mengenai kontribusi investor domestik dan asing Di Bursa Saham Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2020 Setiap prosentase nampaknya dari tahun ke tahun ini prosentase kontribusi investor domestik Dibandingkan dengan investor asing cukup mendominasi lah ya untuk kontribusi investor domestik Contohnya saja di tahun 2015 kontribusi investor domestik sebanyak 56,79% Sementara itu untuk kontribusi investor asing sebanyak 43,21% Kemudian kita lompat ke tahun 2020 kontribusi investor domestik sebanyak 62,59% Sementara itu untuk asing trennya sama Lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi investor domestik Yaitu tahun 2020 sebanyak 37,41% Kami kompilasi datanya dari otoritas jasa keuangan di tahun 2020 di bulan Agustus Kemudian nilai total perdagangan saham di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020 Angkanya cukup luptuatif 1,4 triliun rupiah di tahun 2015 Kemudian tahun 2016 1,84 triliun rupiah 1,8 triliun rupiah di 2017 Angkanya meningkat di 2018 di 2,04 triliun rupiah Dan di 2019 2,23 triliun rupiah Dan secara proyeksi ataupun mungkin data yang terbaca hingga Agustus 2020 Sebanyak 1,14 triliun rupiah Dan berikutnya adalah di sektor real Realisasi PMA dan PMDN berdasarkan lokasi di Jawa Barat sendiri Ini nampaknya sebagai daerah dengan realisasi investasi untuk PMA dan PMDN Terbanyak jika dibandingkan dengan realisasi PMA dan PMDN di daerah-daerah lainnya 86,3 triliun rupiah Yang tercatat hingga September 2020 Dari Januari tentunya Setelah itu ada DKI Jakarta 72,5 triliun rupiah Setelahnya ada Jawa Timur 66,5 triliun rupiah Setelahnya ada Banten 42 triliun rupiah Kemudian Jawa Tengah 37,5 triliun rupiah Daerah lainnya diakumulasikan sebanyak 306,5 triliun rupiah Kemudian sumber realisasi PMA Spesifik dari Januari hingga September 2020 Yang paling banyak adalah dari Singapura Sebanyak 7,2 miliar USD Yang terakhir ada Korea Selatan Dengan total realisasi PMA sebanyak 1,1 miliar USD Datanya kami kompilasi dari BKPM Saya ke Pak Anton Terlebih dahulu Pak Anton Ke sektori lah ya Kalau kita lihat tren realisasi investasi di Jawa Barat sendiri Dan Anda juga adalah sebagai penasihat investasi di Provinsi Jawa Barat Dilihat dari upaya Pemprov Jawa Barat Ataupun mungkin secara nasional lah Upaya-upaya dari pemerintah sendiri Agar Indonesia keluar dari zona resesi Dan menumbuhkan optimisme investasi di sektorial Anda melihat trennya seperti apa Pak Anton? Kalau saya lihat pertama dari Kalau kita bicara soal pemerintah terhadap investasi ya Yang saya analisa itu lebih dari Pastel ya Political, Economic, Sosiologi Sama Legal ya dan Environment Kalau kita lihat dari kebijakan stimulusnya Bantuan langsung tunai, dana, PEN Relokasi anggaran dan refocusing ya Pusat dan daerah Kemudian relaksasi kredit Kemudian undang-undang nomor 2 tahun 2020 Yang membolehkan pemerintah naikkan defisitnya di atas 3% Dari PDB sampai 2022 Itu adalah stimulus yang berhasil Menurut saya berjalan Karena bisa membantu ya Itu terbukti dengan tadi Performance kuartal 2 ke kuartal 3 Apalagi nanti kuartal 4 Dimana terjadi realisasi anggaran Pemerintah mulai digulirkan Karena setelah paripurna ya semua Jadi supaya keluar dari zona resesi ini Sudah dilakukan oleh pemerintah Nah kita tidak baru lihat sekarang nih Tadi yang dibicarakan tentang investasi di daerah Contoh di Jabari ya 86,3 triliun Itu bagus nggak? Kalau dari analisa pemantuan saya Rata-rata daerah Jawa Barat itu kan banyak industri dan pabrik Investasi yang masuk itu masih sifatnya working capital Jadi belum expansion Nah artinya masih ada PR untuk pemerintah provinsi Jawa Barat Untuk meningkatkan atau memberikan kebijakan-kebijakan lanjutan Memang pemerintah sudah menyiapkan kebijakan KPBU Ya artinya kerjasama pemerintah dan badan usaha Namun masih kompleks kan Makanya ada undang-undang kita kerja Yang kemudian juga didukung oleh OJK juga Salah satunya adalah berbicara tentang Apa sih supaya menarik Itu tanpa mengandalkan kepada anggaran APBD Yaitu obligasi daerah Atau Kita kan menarik untuk investasi Kemudian ada lagi juga OJK mengeluarkan Regulasi 18 ke OJK nomor 4 tahun 2016 Tentang perusahaan efek daerah Nah ini kenapa penting? Kalau perusahaan efek daerah itu berdiri Dia bisa juga menggarap tadi yang saya bilang Kesempatan dari saving ke investment Karena masa COVID ini kan Saving ini tiba-tiba naik kan Dua kali lupa menjadi 373 triliun nationwide Kalau kita ada perusahaan efek daerah Kita bisa menggalang dana-dana tersebut Di luar Ya kan Untuk dimanfaatkan ke investasi Jadi potensinya masih lebih dari 83 triliun Kalau untuk Pemprov Jabar ya Lebih kalau kita dengan kebijakan Ya saya ke Pak Reza Pak Reza dilihat dari indikator-indikator Ekonomi yang ada di Indonesia Mana yang kemudian dapat dijadikan Bantalan optimis belah Untuk investasi di pasar modal Ya Kalau kita lihat ya Dari neraca Perdagangan kita sudah mulai Surkus ya Setelah Sudah mulai surkus Januari-Augustus Itu sudah surkus 11,05 miliar Kemudian juga Padahal ini sebelumnya juga Defisit 2,06 miliar dolar ya Dan kemudian juga Kalau kita lihat Apa namanya Hasil Bill Press Amerika ya Ini juga menumbuhkan optimisme Dari Dari investor Di pasar modal Sehingga Kalau kita lihat pada saat Indonesia Mengalami resep Di kuartal 3 kemarin Itu justru Perspektif yang terkait Dengan Hasil Amerika Itu lebih dominan ya Karena Indik kita justru Positif Pada saat Penuntuan Indonesia mengalami RPC Jadi Investor kita justru Sangat optimis Dengan kondisi Kata-kata Perbaikan Ekonomi dunia Yang terkait dengan Mungkin Sudah Perang dagang Yang Agak Lagi meredah ya Dengan Pilihan Joe Biden Sebagai Presiden Amerika Keringat Nah ini yang Menimbulkan optimisme Dari Para investor Dan juga Tentunya Keberadaan vaksin Vaksin Yang Segera Akan Didistribusikan Ini Akan Menimbulkan Menumbuhkan Optimisme Dari para investor Untuk berinvestasi Di pasar modal Baik Yang paling penting Bagaimana kita Menyadari Selalu ada hikmah Di balik Semua kejadian Dan selalu ada Peluang Di balik resesi Pak Reza Dan juga Pak Anton Saya sebetulnya Masih ingin berbincang Tapi kemudian Waktunya sangat terbatas Terima kasih Sudah bergabung Bersama kami Di Market Review Sukses selalu Sehat selalu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Salam sehat Salam sehat selalu Dan Pak Risa Bagi sobat investor Yang ingin tahu Informasi seputar Investasi Khususnya di Jawa Barat Segera hubungi Galera Investasi Di Bank DJB Di nomor telepon 022 4211 415 Atau melalui Nomor handphone Di 0821 32 00 0062 Saya ulangi 0821 32 00 0062 Yuk Nabung saham Dan Pemirsa tetap di Market Review Saya Jada Kami akan segera kembali